Intro Akademisi yang juga pegiat media sosial AD Armando Resmi bergabung sebagai kader Partai Solidaritas Indonesia atau PSI Dalam keterangannya di kantor DPP PSI Tanah Abang Jakarta Pusat pada selasa 11 April 2023 AD menjelaskan alasannya memilih partai yang identik dengan anak muda itu AD menjelaskan pertama karena PSI adalah pilihan yang paling sejalan dengan akal sehatnya Alasan kedua adalah AD menambahkan PSI konsisten melawan korupsi AD menjelaskan PSI konsisten membongkar kasus LEM AIBOT Skandal Formula E menolak kenaikan gaji yang menurut PSI tidak penting Menggugat tender pembelian gorden oleh DPR RI yang tidak masuk akal Bahkan karena sikap yang dinilainya ngotot PSI dijauhi oleh fraksi-fraksi lainnya di DPRD DKI Jakarta Alasan ketiga adalah karena saat ini PSI mendukung Presiden Joko Widodo Terkait pengesuhan rancangan undang-undang atau RUU perampasan aset Alasan keempat adalah sikap PSI atas isu intoleransi juga sudah teruji Yang mana PSI terus menyuarakan protes secara terbuka terhadap pelarangan dan penyegelan rumah ibadah Atau teror terhadap orang yang sedang beribadah dan menjalankan keyakinannya Adapun peresmian, AD bergabung menjadi kader PSI dihadiri oleh Ketua Umum PSI Giring Ganesha Dan Wakil Ketua Dewan Pembina PSI Grace Natali Selain itu, hadir pula novelis Ayu Utami dan pakar hukum Universitas Indonesia Har Kris Tuti Har Kris Nowo